Aksi simpatik atas meninggalnya gadis kecil Angeline terus mengalir di berbagai daerah. Di Solo dan Indramayu, siswa-siswi sekolah dasar menggelar doa bersama sambil meletakkan bunga di atas foto Angeline. Siswa-siswi sekolah dasar Negeri 2 Nayu Barat Solo, Jawa Tengah menggelar aksi solidaritas atas kematian bocah Angeline. Para siswa masing-masing membawa seikat bunga di tangan untuk diletakkan di atas foto Angeline. Sebuah pita hitam tanda duka cita juga diikatkan di pergelangan tangan kiri para siswa kelas 2 tersebut. Menurut seorang siswa, meskipun ia tidak mengenal Angeline, ia berharap kekerasan serupa terhadap anak-anak tidak terulang lagi di masa mendatang. Terhati seorang aktivis anak, aksi itu merupakan bentuk solidaritas siswa SD terhadap korban kekerasan terhadap anak. Para anak berharap, orang tua atau siapapun tidak lagi melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Aksi solidaritas terhadap Angeline juga dilakukan oleh puluhan anak TK Cendekia, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mereka berdoa bersama untuk arwah Angeline di halaman Masjid TK Cendekia. Selain berdoa, para siswa juga menyuarakan stop kekerasan terhadap anak di bawah umur dan mengecam segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak. Tim Liputan Berita Sabtu Solo dan Indramayu. Selamat malam pemirsa, trending topic malam hari ini mengetengahkan pernikahan Gibran dan Selfie. Cantik banget sih yang menjadi mantan. Kami juga akan mengetengahkan sisi lain dari sosok putra sulung Joko Widodo Gibran yang ternyata sebagai pengusaha catering yang terkenal pekerja keras. Dan kami juga akan mengetengahkan video-video unik yang terjadi di pernikahan seperti yang bisa anda saksikan. Salah satunya adalah ibu dan anak kompak di acara resepsi. Opak karena besar. Cieee, yang melihat video pernikahan jangan jadi tiba-tiba pengen nikah lagi ya. Nah, ngomong-ngomong sama pernikahan pemirsa ini jelang satu hari pernikahan antara Gibran, putra sulung Joko Widodo dan juga Selfie. Ini kita sudah terhubung dengan rekan putri Ayu Ning Ties yang kabarnya malam ini kalau tadi siang kan sudah dilaksanakan prosesi acara siraman. Nah, acara malam hari ini merupakan sebuah tradisi dari Jawa Tengah yakni Midodareni. Sebetulnya rangkaian acara apa saja yang ada di Midodareni dan apa makna dibalik acara tersebut. Kita langsung berhubung ke rekan putri Ayu Ning Ties. Sunda Lujung Putri, silahkan bisa diceritakan apa sih sebetulnya ritual atau prosesi Midodareni ini. Terima kasih Widya, selamat malam dan pemirsa. Baru sekitar setengah jam yang lalu, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 7 malam, rombongan keluarga besar Joko Widodo tiba di kediaman Selfie Ananda. Memang tidak jauh, sekitar 300 meter kembali mereka berjalan kaki dari kediaman pribadi. Presiden Joko Widodo hadir memang dari tata cara adatnya, memang keluarga Besan tidak hadir dalam malam Midodareni. Maka keluarga Joko Widodo diwakili oleh kakak ibunda Joko Widodo, yakni Miono Suryo Sarjono. Kemudian ada juga tentu saja calon pengampin pria Gibran Raka Buming Raka, didampingi oleh kerabat dekat dan juga ada adik Gibran, yaitu Kaisang Pangarup dan juga Kai Kayang Ayu. Ada 11 nampang seserahan yang terdiri dari ada sirih ayu, kemudian ada pisang ayu, dan juga ada pakaian yang akan digunakan oleh, jadi diberikan dari pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Saat ini yang terjadi di tenda di belakang saya, di depan kediaman selfie adalah doa, tapi kembali lagi ke belakang sedikit saya memberikan gambaran. Jadi ketika datang, sebelum mereka menyerahkan secara simbolis seserahan, ada pitutur, ada kata-kata sambutan awal yang disampaikan oleh wakil dari masing-masing keluarga. Pak Miono dalam hal ini mewakili keluarga besar Joko Widodo menyampaikan salam dari Bapak Joko Widodo, kemudian juga menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu untuk pening setan, memberikan seserahan malam Midodareni. Jadi ada 11 nampang, saya sudah sampaikan tadi apa saja itu. Kemudian ritual berikutnya adalah Ibunda Selfie Ananda, yaitu Ibu Sri Partini, memberikan satu gelas minuman air putih kepada calon pengantin pria, yaitu Gibran. Ini adalah minuman yang hanya ini, yang bisa dinikmati Gibran sampai besok pagi. Jadi mulai malam ini sampai besok pagi, Gibran harus berpuasa dan tidak boleh ditemui. Jadi mereka berdua antara Selfie dan Gibran tidak boleh ditemui malam ini, tapi ada juga ritual nip-tip saat ini sedang berlangsung, sekarang sedang masuk ke selfie. Tapi yang bold untuk bertemu selfie hanya keluarga, kerabatan Gibran, yang perempuan. Jadi boleh melihat selfie seperti apa kondisinya pada zaman dulu, kenapa? Jadi untuk mengecek visi pengantin, apakah benar pengantin perempuan ini adalah benar-benar yang akan dinikahi besok. Jadi itu tujuannya. Kemudian malam hari ini calon pengantin wanita dan juga calon pengantin pria akan begadang. Tapi tentu jadi dua tempat yang berbeda. Calon pengantin wanita akan begadang di dalam kamarnya, biasanya ditemani oleh kerabat-kerabat dekat, teman-teman, saudara-saudara perempuan, sampai pukul 12 malam baru diperbolehkan untuk beristirahat. Mengapa ada konon pukul 12 malam nanti ada bidadari-bidadari yang turun memberikan wahyu, sehingga calon pengantin wanita besok pagi akan tampil cantik dan siap untuk menjadi tuju dalam sehari. Kita sekarang kembali simak masih ada ritual, kata sambutan yang diberikan dari perwakilan keluarga Joko Widodo. Yang bisa Anda lihat, muanya diberpakaian Jawa menggunakan besok yang laki-laki, yang perempuan menggunakan kebaya khas Jawa Tengah yaitu kebaya model kutubaru. Dan kalau bisa dilihat juga, ada sepasang kembar mayang, kembar mayang sepasang yaitu Dewan Daru dan Kalpan Daru. Dewan Daru adalah kembar mayang yang laki-laki, jadi harapannya calon pengantin pria nanti bisa mengayami keluarga lahir batin. Kemudian Kalpan Daru sebagai perlambang agar rumah tangga yang dibina langgeng abadi. Konon, kembar mayang ini dipilih dari para Dewa. Dan pemirsa nanti setelah jeda, kami akan hadirkan kembali Widya kepada Anda ritual siraman. Memiliki ritual siraman yang tadi siap sudah dijalani kedua calon pengantin di rumah masing-masing. Sekarang kembali ke Widya dulu. Baik, terima kasih rekan Jeng Putri Airing Tia. Selamat kembali bertugas dan pemirsa tetaplah di tempat Anda. Karena selepas jadah pariwara berikut ini, trending topic akan lebih mengulas mengenai sosok lain dari putra sulung Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka yang terkenal pekerja keras. Sesaat lagi. Didukung oleh Kembali lagi di trending topic. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas jelang pernikahan putra sulung Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Dengan selfie Anandana tadi, saya bilang bahwa ternyata nih sosok Gibran yang pendiam, cool, terkesan pelit senyum dan pelit kata. Tapi ternyata beliau ini adalah sosok pekerja keras. Lahir di Solo 1 Oktober 1987, Gibran Raka Buming Raka ini menjadi pengusaha catering. Yang ternyata dari tahun 2010, yang memiliki nama Chili Pari Catering Service. Dan juga ini baru-baru ini di tahun 2015, Gibran membuka usaha Markobar. Ini alias Martabat yang sedang menjadi tren di Solo sana. Dan juga ternyata Gibran ini menjabat sebagai ketua asosiasi perusahaan jasa boga Indonesia. Tidak hanya menyediakan catering, tapi usaha ini juga menawarkan dekorasi undangan dan perni keperluan pesta pengantin, MC sekaligus juga wedding organizer. Nah tidak selainnya anak muda yang lain, di malam minggu nih pemirsa Gibran ini bukannya mengunjungi sang kekasih selfie. Tapi dia bekerja keras tentunya turun tangan sendiri di gedung pesta saat order catering. Dan juga melayani para pelanggan yang datang ke cafe Markobar yang sedang terkenal di Solo saat ini. Kita bisa lihat ini Gibran Raka Buming Raka ini merupakan lulusan dari Orchid Park Secondary School Singapura di tahun 2002. Lalu juga Management Development Institute of Singapore di tahun 2007 lulusnya. Dan juga University of Technology in Search di Sydney tahun 2010. Nah sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat ini prosesi pertemuan Gibran dan juga Selfie. Di mana Gibran dan Selfie ini bertemu saat ajang Putri Solo di tahun 2009 pemirsa. Selfie yang merupakan kontestan dan juga Gibran ini sebagai jurinya. Terutama penguji bahasa Inggris. Nah tahun 2010 ini kembali nih. Kertemu dengan Gibran Selfie di Festival Chingai Singapura. Selfie ini sebagai duta pariwisata. Ia bertugas mempromosikan wisata solo dalam Festival Chingai. Hajatan tahunan perayaan tahun baru Cina. Nah dua hari nih setelah tanggal 14 Februari yang dikenal juga sebagai hari apa? Betul sekali. Hari Valentine. Gibran ini nembak. Oh my God so sweet banget. Pas Valentine ditembak. Cuit-cuit. Dan akhirnya paman Selfie Prasetyo ini membenarkan bahwa Gibran ini sering mendampingi keponakannya dalam acara-acara penting Selfie di kampus seperti ujian, skripsi dan juga wisuda. Nah ternyata selain pekerja keras juga terkenal romantis ya. Buktinya tadi nembaknya pas tanggal 14 Februari. Nah ini dia pemirsa. Mungkin dari tadi pagi Anda melihat tulisan-tulisan di semua media masa. Ada pemasangan Black KTP. Black KTP apa sih sebetulnya Black KTP? Nah ternyata Black KTP itu merupakan sebuah item sewajib ketika jelang pernikahan Jawa. Ini dipasang oleh pihak keluarga pengantin perempuan sebagai simbol harapan dan doa dari keluarga kepada calon pengantin. Dan Black KTP ini dipasang di tarub dekorasi tumbuhan yang terdiri dari pohon pisang, buah pisang, tebu, buah kelapa dan juga daun beringin. Satu lagi ritual yang wajib ada dalam pernikahan adat Jawa yakni siraman. Saya akan mengajak Anda untuk melihat fakta unik dibalik prosesi siraman itu seperti apa. Sama-sama kita saksikan, Dio. Nah ini dia siraman. Masyarakat Jawa biasanya menggunakan air siraman ini dari tujuh sumber mata air. Itu juga yang dilakukan dari keluarga selfie Ananda. Siang tadi baru saja dilakukan. Nah tujuh, angka tujuh dalam bahasa Jawa disebut pitu. Yang berarti pitulungan atau pertolongan bahasa Indonesia-nya yang baru saja dilakukan tadi siang. Dan calon mempelai ini diharapkan mendapatkan pertolongan tentunya dalam mengarungi rumah tangganya. Memang banyak ritual-ritual atau prosesi yang dilakukan. Tapi ini juga merupakan bentuk pelestarian kebudayaan yang saya pribadi sangat suka melihatnya karena begitu artistik. Salah satunya lagi adalah Mido Dareni yang baru saja tadi dilaporkan oleh rekan Putri Ayu Nintia sekitar 30 menit yang lalu. Baru saja dilakukan. Apa sih Mido Dareni? Yuk kita lihat fakta uniknya berikut ini. Nah ini dia Mido Dareni itu disebut malam pengarip-pengarip atau satu malam jelang hari pernikahan yang akan menjadi malam terakhir. Pelepasan masa lajang ini bagi kedua calon mempelai. Nah ini dia ada Sadeyan Dawad. Ini yang juga ada tadi di dalam prosesi Mido Dareni. Dia juga prosesi siraman. Ini maknanya pemirsa adalah Dawad itu cendolkan. Tau kan? Nah yang berbentuk bundar merupakan lambang kebulatan tekan. Kehandak orang tua untuk menjodohkan sang anak. Kita akan saksikan sebetulnya seperiah apa besok hari ha dari pernikahan Gibran Raka Bumingrakan dan juga selfie Ananda. Seperti kita beritakan sebelumnya sudah ada ratusan beca untuk mengantar para tamu VIP dari tempat parkir ke gedung Gerahasa Babuana yang berjarak sekitar 1 km arak-arakannya seperti apa kita akan juga nantikan. Dan tentunya yang paling menarik adalah kuliner-kuliner yang sudah disiapkan dan dilih sendiri oleh Gibran karena dia begitu perfeksionis. Makanan-makanan khas Jawa seperti Selat Solo, begitu ada Surabi Solo juga. Dan yang paling menarik adalah statement dari Gibran dan juga Bapak Presiden Joko Widodo yang bertekad untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun. Kayak lagi kita tegaskan bahwa mereka tidak menerima hadiah, hanya menerima doa restu tentunya. Kita akan saksikan kemeriahannya besok seperti apa dan pemisah tetap di trending topic karena kami mesti memiliki video-video unik tentang seputar pernikahan. Selesaik lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Widodo Widodo Gibran Raka Buming Raka esok hari kita akan lihat! Terima kasih telah menonton! 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 Pernikahannya akan dilangsungkan esok. Seperti apakah antusiasme warga? Mari sama-sama kita saksikan liputan berikut ini. Para pengemudi beca menyiapkan beca mereka yang akan digunakan untuk mengangkut para tamu dari lokasi parkir kendaraan menuju gedung pertemuan Gerah Sabah pada saat resepsi nanti. Para pengemudi beca mengaku sangat senang dapat terlibat dalam perhelatan pernikahan anak sulung Presiden Jokowi Dodo Gibran Raka Buming Raka dengan mantan Putri Solo Selfie Ananda. Mereka bahkan tak memikirkan berapa bayaran yang akan mereka terima dalam menjalankan tugas tersebut. Bahkan seorang pengemudi beca juga menjadi tamu resepsi pernikahan putra sulung Presiden Jokowi Dodo Gibran Raka Buming Raka dengan Selfie Ananda. Sardi Ahmad ialah pengemudi beca yang biasa mangkal di jalan selamat ria di Solo. Ia tak menyangka diundang ke acara resepsi tersebut. Sardi pun mengaku sangat senang dan akan hadir dalam acara tersebut. Sardi merupakan seorang pengemudi beca yang aktif dalam Forum Komunikasi Keluarga Beca Kota Solo. Barusan aja, diri dari pihak Polonis. Dari pihak Polonis yang masih saya dan sepertarankan saya. Para pedagang di sepanjang jalan Letjen Suprapto kecamatan Banjar Sari mulai dari Simpang Sumber hingga Simpang Banyu Anyar juga turut menyukseskan acara pernikahan ini. Pedagang rumah makan tersebut mendapat tugas untuk melayani kebutuhan makan bagi petugas keamanan dan awak media. Rumah makan ini pun tidak menarik biaya alias gratis. Berkah pernikahan Gibran dan Selfie juga turut dirasakan langsung oleh pemilik jasa persewaan mobil dan penjual karangan bunga di Solo. Jumlah permintaan sewa mobil di jasa sewa mobil hero meningkat 300 persen dibanding hari biasanya. Sementara penjual karangan bunga kebanjiran order. Pemesanan karangan bunga ucapan selamat datang dari para pejabat tak hanya dari kota Solo dan sekitarnya. Pemesanan juga datang dari luar Jawa. Potret partisipasi ini hanyalah sebagian kecil dari partisipasi warga Solo. Warga Solo dengan gembira turut menyukseskan pernikahan anak mantan wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka dan Selfie Ananda. Tim meliputan Metro TV Dan tentunya bukan hanya mempeleng berbahagia namun juga ini bentuk kebahagiaan dari orang tua. Dan saya ingin memberikan gambaran juga pemirsa kepada Anda melihat kekompakan ibu dan anak dalam sebuah pernikahan. Tapi kalau mau soal ibu dan anak ini menjadi sebuah trending topic hubungan ibu dan anak yang cukup memprihatinkan. Rip Angeline menjadi trending topic. Kali ini saya ingin melihat ke sini pemirsa saya akan mengajak Anda untuk ini dia menjadi trending topic. Di mana Angeline bocah berusia 8 tahun yang dinyatakan hilang sejak tanggal 16 Mei lalu. Akhirnya tadi siang ditemukan oleh Kapolda Bali, Ronnie Sompi yang menyatakan bahwa Angeline ternyata terkubur di belakang rumahnya. Dengan kondisi tertelungkup dan kita masih menyelidiki. Kita pasti akan menunggu informasi terkini seputar penyelidikan apa motif dibalik pembunuhan bocah yang baru saja berusia 8 tahun. Dan Pak Misa selalu saksikan trending topic dari hari Senin hingga Jumat pukul 19.30 hanya di Metro TV. Saya Widya Saputra mengokili seluruh teman-teman yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa.